and you what's up guys welcome back selamat datang lagi di video saya video yang membahas seputar senso hanya di channel Tukar Mikkel Oficial oke buat kawan-kawan yang baru jangan lupa subscribe buat kawan-kawan yang lama jangan lupa tinggal ke like setelah menonton iya nah buat kawan-kawan yang baru yang belum tahu disini saya ada satu sesi namanya tcs tanya tentang senso jadi saya sudah menyiapkan nomor whatsapp saya di deskripsi ataupun di opening ada nomor whatsapp saya silahkan whatsapp saya kalau ada kebingungan tentang senso kalau ada keluhan tentang senso ada yang susah tentang senso silahkan whatsapp saya maka akan saya bantu tapi usahakan yang whatsapp di jam-jam santai lah bos ya kayak di sore hari boleh jangan sampai larut malam kemungkinan saya akan tetap balas cuma saya balasnya mungkin di pagi hari karena jadi jam malam sudah istirahat oke jadi buat yang kawan-kawan yang bertanya bisa saya akan menjawab di dua sesi saya bisa langsung jawab menggunakan whatsapp mungkin yang agak sulit kawan yang kurang paham saya bisa menjawab melalui video jadi hari ini saya akan menjelaskan lagi tentang piston tentang piston yang pernah saya jelaskan tapi hari ini seperti ini tadi pagi saya dapat whatsapp di kawan-kawan saya tentang keluhannya mungkin agak keluhannya agak ngendap lalu dari saya baca tadi keluhannya yang disebutkan itu kemungkinan ada kebocoran kompres bisa dari seal bisa dari piston ataupun dari manapun tapi tentunya langkah awal yang saya kasih tau yaitu coba seperti ini bos coba bos cek pistonnya dulu lalu lalu ada kawan-kawan itu bertanya tentang cara ceknya gimana bang apa harus bongkar nah hari ini saya ulaskan lagi tentang piston jadi kalau kawan-kawan semua mau cek piston itu tidak perlu membongkar semua membongkar habis tidak perlu nah bagaimana cara melihat pistonnya bagus atau tidak yaitu kawan-kawan hanya perlu membongkar kenal pot nah hanya perlu membongkar kenal pot caranya seperti gimana ya gini di kenal pot ini kan ada waut tapi ini sudah saya buka ini sudah saya buka ini sudah saya buka lalu ini saya baik tinggal yang ini 8 jadi tinggal dibuka aja seperti biasa gunakan kunci 10 tinggal buka aja waduh ini kunci 9 kayaknya kunci 8 gak masuk oke gini seperti gini ini kan karena saya gak buka kunci 9 lalang ini kena kuncinya jadi tinggal buka kenal pot setelah kenal pot tercabut lalu cabut keluar kenal potnya seperti ini jadi saya punya sebuah hasil lain nah setelah kenal pot tercabut cabut keluar cabut keluar dari cupnya itu lalu kita lihat bagian lubang ini ini yang kelihatan pistonnya bos kelihatan kan nah itu udah tegores kan kelihatan kan nah yang saya suruh cek dulu gimana cek dia ada goresan atau tidak ini sudah pernah saya ulas tapi saya ulas kembali karena kongkong tadi ada banyak bos ada videonya ada videonya gak lalu karena video yang mungkin udah kejauhan nah bos tinggal putar bagaimana atau putar bagian saturnya itu pistonnya kelihatan kan itu kelihatan kan bos itu kalau diputar ini ciri-ciri piston yang sudah tidak layak pakai atau piston yang bisa menyebabkan berbagai penyakit sinso sinso macet sinso gak mampu gigit sinso selalu ngau sinso nguruk jadi kebanyakan dari piston jadi kalau udah seperti ini bos tinggal buka lalu ganti lalu tinggal ganti aja gantinya jangan jangan ganti piston aja usahakan ganti satu set ganti blok lalu pistonnya diganti nah jadi itu sebaik sebaik cara yang saya kasih tahu cara untuk mengecek piston oke sampai disini dulu video kali ini tentang cek piston dan buat yang baru jangan lupa subscribe buat kolon-kolon yang bingung silahkan whatsapp saya atau taruh di kolom komentar akan segera saya balas bagus bagusnya sih di kolom komentar itu kenapa karena biar kolon-kolon yang lain yang punya masalah yang sama bisa langsung membaca disitu lalu mendapat jawaban disitu biar kawan-kawan semua tidak belum menunggu balasan dari saya bisa langsung menyelesaikan masalah yang dari saya oke terima kasih jangan lupa subscribe bye bye selamat menunggu